halo halo guys apa kabar oke hari ini kita mau masak biryani sekali lagi karena masih belum satisfied dengan resultnya ya jadi seperti biasa ya biryani ini adalah salah satu masakan khas Asia Barat India Pakistan Bangladesh nah tapi disini hari ini guys gua mau coba dengan bumbu kuning Indonesia Oke seperti biasa teknik awal kita masih menggunakan yang sama yang kita pakai menggoreng bawang kayak India lagi original yang awalnya masih original bawang merah bawang putih masih kita goreng kayak biasa masih original lagi ya kita enggak usah tukar resepnya ya ini supaya kita tidak menghilangkan originality dia originality dia masih ada ya berarti konsep India nya tuh ataupun Asia Barat itu masih ada itu penting tuh eh supaya kita tidak dalam merubah satu konsep menu itu kita tidak terlalu menghilangkan originalitas dia itu penting tuh dalam satu proses kalau kita seorang chef gimana kita mau mengubah satu menu right nah jadi seperti biasa bawang gorengnya kita tiriskan dulu ya dan kita simpan dulu ya kisah ini nanti akan digunakan selepas ini oke nah jadi minyaknya enggak usah ditukar enggak usah di kita langsung siut bentar daging kita ya Oke jadi disini dagingnya enggak ada kasih ini dari kasih apa-apa langsung di goreng langsung di goreng langsung di goreng aja oke kita siap dulu tuh kiri jalanan supaya dia lebih enak nanti nah sekarang baru kita simpan oke oke di sini yang membedakan daripada yang biasa ya jadi gua pakai bumbu kuning Indonesia bumbu kuning nusantara itu kita ada lor kuah jahe kunyit nah cerai oke kalian bisa beli di pasar ya pasar pagi ya nah aku suka lebih belanja di pasar pagi pas ada bumbu giling ini ya jadi bumbu giling ini eh lumayan murah ya 3.000 udah cukup udah komplit ya Nah jadi kita pakai serbuk cili serbuk cabai serbuk kunyit oke untuk meningkatkan rasanya lebih endol gitu ya oke serbuk kunyit itu penting tuh dalam masakan berian ini kalau kalian ada safron lumayan bisa juga tuh safron tapi safron di akhir ya nanti kita untuk pewarna aja safron kita gunakan safron oke jadi ini kebetulan gua ada serbuk jahe juga jadi gua nambahkan dia dikit ya sebut jahe oke nah disini baru kita masukkan kayu bunga lawang oke bunga lawang ini penting ya untuk apa ya kata siapa dulu ya bunga lawang ini pentingnya gua pun nggak lupa ya apa ya dan kayu manis untuk meniksa rasa rasa-rasa wangu tadi ya oke jadi sebenarnya kalau enggak lupa pun enggak masalah ya oke nah oke ini ini berasnya ya berasnya berasnya berat basmati ya basmati kalian bisa beli di supermarket nah basmati ini kita masak dulu separuh masak nggak payah separuh masak pun nggak apa-apa ya tiga perempat masak pun udah jadi ya nah kemudian kita tiriskan dulu oke kita tiriskan dia dulu right nah oke ini additional ya saya suka rasa yang panjang pada pedas gua suka rasa yang kayak gitu ya ada pedas surprise kayak gini nah baru kita masukkan nasi kemudian kita tambahkan air ya air sekadar menutupi aja nggak usah banyak-banyak airnya ya oke nah tadi beras tadi kita udah masukkan kemudian kita masukkan air ya oke airnya tapi paling mudah nih kalau kalian pakai magic ya kalau yang ada magic com oke lebih baik kalian gunakan magic com ini pasti tidak akan mendatangkan masalah apa simple mudah dan kalian bisa menikmati ini semua oke baik guys jadi kita belajar upaya reti masakan aja oke jangan sampai kita tuh masak sama-sama Indonesia Indonesia terus ya oke dan disini gua pun maksudnya mau training skill juga ya karena masakan ini memang paling jarang gua bikin oleh jadi purposely gua bikin ini supaya eh meningkat aja ya oke jadi hari ini gua gunakan sedikit susu ya oke susu eh sebenarnya susu dalam satu masakan ini penting juga ya rasa susu itu lebih mengempukkan daging nah kalau kalian pakai ayam atau apa kan oke dia lebih cepat empuk gitu ya oke ini baru kita masukkan bawang gorengnya semua tadi guys oke bawang gorengnya kalian masukkan kalian kalian bisa juga tambah nih koriander atau apa ya koriander daun koriander daun sup daun salad dari atau apa aja bisa nggak masalah oke jadi ini hari gua memang mau try benar-benar beriani gitu ya oke tapi biasa kau tengok dalam dihitungkan diorang tuh kalau masa beriani dorang memang benar-benar enggak sampai enggak ada dia punya waktu keluar ya jadi benar-benar ditutup sehabis-habisnya nah berarti kan eh memang kayak pressure cooking gitu ya kayak pakai presto gitu ya oke jadi sini gua tambahkan sedikit margarin atau kalian bisa pakai gini nah nih guys jadi kita tutup dia menggunakan tepung ini ya guys nah jadi tepung ini kita tutup semua sekeliling itu supaya tak enggak ada uap yang keluar jadi benar-benar kayak original cuma mungkin kalau orang-orang di sana kan masak pakai ini ya pakai menggunakan kayu sebenarnya kayu lebih enak kayaknya tapi hari ini gua masak gunakan yang biasa aja pakai kompor gas oke jadi ini kita tutup semua oleh kita benar-benar praktikkan kayak ini ya jadi kalau pakai kayu kayu api lebih mudah menjaga apinya nih nah supaya apinya enggak terlalu gede atau gimana kita lebih mudah kita jaga ya nah jadi ini setelah ini kita masak tergantung jumlah ya kalau jumlah kalau pakai magic lebih senang ya kalian nggak perlu mikirkan waktunya berapa lama mau masak ya tapi kalau pakai kompor gas mungkin diantara 20 menit hingga 30 menit 30 menit mungkin nggak sampai ya kita lihat aja nanti kalau air kering ya oke nah jadi sebagai additional jadi gua masak sedikit sayur jadi ini salah satu sayur favorite gua ya yaitu sayur Chinese cabbage wabak Cina yang yang gede itu ya yang putih itu ya gua paling suka juga sayur ini tapi gua kalau sayur itu simple aja ya nggak usah terlalu ribet nggak usah terlalu banyak itu kan nah jadi disini gua juga tadi ke pasar ketemu satu sayur ini namanya bayam air nah dan selain dari pada lobak Cina ini gua ketemu namanya bayam air ya jadi dia kecil-kecil kayak gitu ya jadi tumbuhnya di air ya yang gue tahu dia tumbuh di air ya dulu gua pernah uginya nih jadi rasanya tuh enak ya enggak tahu ya buat buka sayur hijau hijau putih gini kan Jadi rasanya enak gitu Jadi gua penasaran aja gimana ya jadi coba lagi masak Nah jadi bayam air ini Nah ini jadi dia tumbuhnya di air Yang gue tau dia tumbuh di air Tumbuh di air Nah jadi Senang dapat Senang didapatkan di rawa-rawa gitu Jadi kalau kita di Perdesaan mungkin Banyak nih tumbuh liar Banyak nih tumbuh liar Jadi senang kita mau cari Jadi sini gue pakai kecap Manis, kecap asin Kayak Chinese gitu Kecap manis, kecap asin Kemudian oyster sauce Kemudian kita tambahkan air dikit Oke Tambahkan air dikit Nah jadi kita biarkan dia Boiling Dan pastinya Gue tuh suka juga Tahu ya Jadi kita masukkan Tahu sedikit Oke Jadi ini yang tahu Tahu kotak itu gue beli ya Tahu lembut itu ya Bukan Tahu yang Biasa kita goreng gitu ya Ini tahu yang lembut itu Jadi tahu ini Kalau kayak gini Enak banget nih Rasanya kan Gue suka tahu yang Direbus gitu ya Rasanya Enak banget Oke 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 jadi Jadi Kalau biasanya Kalau orang Arab Orang India itu Makan Nasi berian nih Dia pakai Cakni Bukan cakni ya Sebenarnya yogurt Oke Jadi yogurt itu Sini gue buat simple aja ya Jadi kita pakai Ada Slice bawah merah Cabe hijau Kalau kalian mau pakai Cabe rawit Bisa juga Nah ini kita pakai Plain yogurt Bukan yogurt Itu plain yogurt Yang kosong Itu yang gak ada rasa gitu ya Nah Kita campurkan Kita aduk Kemudian kita bagi Seasoning Salt and pepper Dan Kita taruhkan Sedikit Lemon juice Atau Lime juice Atau apa aja ya Nah rasa dia pasti Endor nih guys Nah jadi Biasa kan Kalau Biryani kambing Apa ini kan Dia pasti pakai Yogurt ini Tapi rasanya Memang Enak Ini Biryani ini Memang Salah satu Makanan Yang gue suka ya Mungkin karena Di Malaysia dulu Kita tuh Sering makan Kayak-kayak Biryani Kayak gini Biryani Jadi Biryani Oke guys Ini nasi biryani Udah masak Sekarang kita tinggal Moment of truth Aja kita Membuka Dia punya Itu dulu Tepung-tepung Yang tadi itu Yang mengelilingi Itu semua Oke Ini percobaan pertama Nih Gue masak yang Kayak gini Jadi Gimana rasanya Gue pun gak tau Yang tadi Mudah-mudahan Rasanya Enak Dan Yang paling penting Bisa dimakan Karena Kalau pun Enak Tapi gak bisa Dimakan Ya Apa gunanya Oke Jadi ini hari Kita buat Tiga resep Sekali Nah Oke Kalau secara Aromanya Enak Banget Oke Tapi Sayangnya Sikit guys Dia Agak hangus Terus dibawa ya Tadi Jadi Tadi itu Gue gak jaga api ya Jadi dia Oke ini dia guys Lasi Beriani Kalau aroma Enggak rasa enak Kita coba dulu Kalau rasa Kurang air Ini dia Hangus Bukit bawahnya Panas Panas sekali Coba Daging Enak Enak Sayang Lagi 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 Tapi yaudahlah Hangus Sedikit Kalau Kalau rasa Oke Daging Jadi gabungan Chinese dengan Arab ya Enak muda gasa Hmm Oh Pertama kali Masak berdiri Kalau cari cabai rawit Ini sama ada lapar Atau memang enak Enak Ini Enak Jadi bukan Dagingnya Oh dagingnya Ini Nggak pahit juga Jadi crunchy Sayang Laging di mahan Hmm Hai nih luar biasa nih sama kecap sama sestirang jadi enak hai 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 nah kenyang kok bisa habis Oke selamat mencoba guys hai 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 oke